Halo selamat datang kembali di channel YouTube Mami Glow Oke sobat pada hari ini kita akan review satu buah kulkas ya Ini kulkas kalau menurut saya kulkas lumayan bagus Merknya adalah sap kalau teman-teman lihat tingginya ini sekitar 160 ya 160 sampai dengan 165 Ada yang lebih baik lagi itu 175an ya tingginya sekitar seperti ini Itu harganya sekitar 7 sampai dengan 8 juta Nah kalau kulkas ini harganya sekitar 5 juta rupiah ya 5 juta rupiah Nah di berbagai daerah itu beda-beda Nah kita akan review untuk kulkasnya ini kira-kira dalamnya itu seperti apa tampilannya Dan ini kulkasnya sudah 2 pintu ya teman-teman 2 pintu dan ini teman-teman bisa lihat disini sudah ada logo Aeon nya plus cluster ya Jadi disini untuk kulkas ini sudah aman dan bisa membunuh kuman Kalau penyampaian dari marketingnya seperti itu Jadi kita akan coba buka sebelum kita buka teman-teman disini sebenarnya sudah ada garansinya Nah ini kalau kita beli itu ada garansinya ya Ini garansinya nah ini garansinya Jadi kalau ada apa-apa kita bisa perbaiki Ya ada garansinya dan harganya Saya beli kemarin disini gak ada notanya gak ada harganya sih Sekitar 5 jutaan Nah kita akan coba review kita buka dari yang paling atas dulu Ya disini ada logonya nih mereknya SAP ya Merek SAP ada logonya apa itu Majelis Ulama Indonesia Nah disini juga ini Oke kita buka di yang paling atas dulu Nah yang di paling atas ini Disini kita bisa tempatkan Apa ya Minuman-minuman kayaknya Minuman juga tapi yang botol pendek ya Bukan botol tinggi ini minuman-minuman botol pendek Nah ini yang untuk di dalam Ini ruang pendingin ya Untuk membuat es batu Ini ada es batu yang pendek-pendek nih Pendek-pendek seperti ini Susah ya udah keras ya Karena ini sudah beberapa malam Ini keras banget nih dingin banget Nah ini untuk pengaturannya teman-teman bisa Lihat yang di bagian dalam Ini kalau tangan saya masuk Nah ini Ini ada pengatur suhu ya Itu ada setengah Tidak kelihatan ya Kecil banget ya Itu ada pengatur suhu di dalam Jadi kalau ukuran minimal Sedang dan lebih dingin lagi Jadi kalau udah terlalu dingin teman-teman turunkan aja Mungkin misi yang sedang ya Disini ada untuk kompetan es batu Ini untuk misi es batu Disini untuk Ngisi-ngisi apa aja Sebenarnya bukan minuman ini ya Jadi batu semua kalau disini Nah oke Tampilan pintu pertama seperti itu Kita lihat tampilan pintu yang kedua Yang di bawahnya Kita buka Oke tampilannya seperti ini Nah ini ada Tiga susun ya Satu dua Tiga empat Ada empat Empat susun disini untuk botol-botol yang besar Disini untuk telur Disini ya untuk minuman-minuman atau Sejenisnya yang botol-botol kecil Disini juga bisa untuk botol besar Karena spasenya cukup tinggi ya teman-teman Nah kita lihat yang di bagian dalam Di bagian dalam disini ini bukan tempat air ya Biasanya kalau anu untuk tempat air Disini bisa juga untuk Untuk narok-narok lagi Bukan tempat air Tapi dia kalau ada Yang jatuh air jatuh dia akan masuk sini juga Tapi disini bisa untuk tempat-tempat seperti ini Oke kita masukkan seperti ini Nah ini ada Satu Dua Tiga Yang terakhir ada Kotak seperti ini Ini untuk tempat sayur Tempat sayuran atau buah-buahan Seperti itu Oke kalau untuk mengatur suhunya Teman-teman silahkan lihat di bagian Atas Oh bukan di bawah ya Bagian atas Nah di bagian atas ini Ada pengatur suhunya ya Teman-teman bisa lihat disini Nah ini perhatikan Ini minimal Sedang dan maksimal Jadi kita bisa putar-putar ini ya Untuk mengatur suhu dari Kulkas ini Di bagian bawahnya ya Di bagian atasnya beda lagi yang tadi Oke cukup jelas ya Untuk review kulkasnya Jadi kulkas ini saya rekomendasikan Buat teman-teman Yang budgetnya Punya keuangan kecil Tapi punya kualitas Kulkas yang cukup bagus Kalau mau yang lebih besar Yang ukurannya Di atas ini ada Jadi lebih besar daripada ini ada Ukurannya itu lebih tinggi Sekitar 10 sampai dengan 15 cm lebih tinggi Nah ini di nomor 2 nya Di nomor 3 nya lebih kecil lebih kecil ada Harganya sekitar 4, 3 juta, 2 juta seperti itu Nah ini di harga 5 juta lebih Oke sobatku Itu saja untuk review saya hari ini tentang kulkas Jangan lupa like komen dan subscribe Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya Sekian dan terima kasih Terima kasih